Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel youtube saya Di video kali ini saya akan membahas tentang Bahan pakan bebek pedaging teman-teman Kita tahu bahwa hampir 70-80% Ia kita keluarkan untuk kebutuhan pembelian bahan pakan teman-teman Meskipun sudah banyak tersedia Di toko-toko poultry shop teman-teman Pakan pabrikan dari keluaran pabrikan manapun Tetapi kita sebagai peternak bebek pedaging Kita juga harus bisa membuat pakan sendiri atau pakan self-mic teman-teman Dikarenakan kalau kita bisa memanfaatkan hasil limbah pertanian Atau hasil limbah dari olahan makanan Kita sudah bisa untuk menekan biaya dari pembelian pakan teman-teman Selain itu dengan kita bisa membuat pakan self-mic Atau membuat pakan racikan sendiri Kita juga akan semakin terampil menjadi peternak bebek pedaging teman-teman Karena kan peternak kalau terampil dan kreatif akan semakin bisa berkembang dan bertahan teman-teman Meskipun kita sebagai peternak bebek pedaging Sudah menggunakan hasil dari limbah penggilingan padi seperti bekatul dan kebi atau pengolahan dari limbah makanan teman-teman Kita juga harus tetap membutuhkan yang namanya konsentrat untuk penunjang nutrisi protein teman-teman Dikarenakan apabila komposisi pakan kurang lengkap seperti kurang protein ataupun kurang energi Maka komposisi tersebut kurang seimbang teman-teman Dan nanti dampaknya akan mempengaruhi pertumbuhan bebek pedaging Nah maka dari itu kita harus tetap membutuhkan yang namanya konsentrat Sedangkan konsentrat yang dijual di pabrikan teman-teman Hampir 70% bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dari impor teman-teman Saya mengutip dari website punggasmerdeka.com teman-teman Ada berita judulnya seperti ini Bahan baku langkah prediksi sinyal kenaikan pakan pabrikan mencapai 7% Prediksi kenaikan harga pakan terasa sangat kuat di industri perunggasan Alasan harga bahan baku pembuatan pakan menjadi alasan utama bagi pabrikan Untuk menaikan harga pakan tersebut Kenaikan rencana akan diselenggarakan bertahap dan mencapai puncak rencana sebesar 7% Atau secara kenaikan harga per kilonya adalah naik menjadi Rp600 per kilogram Kenaikan ini direncanakan dan akan dilaksanakan paling lambat mulai dari 28 Maret tahun 2023 teman-teman Dengan waktu kenaikan yang berbeda-beda antara pabrik satu dengan yang lain Pergerakan kenaikan harga pabrikan berbeda antara satu dengan yang lain Namun kenaikan pakan tidak mungkin lagi dihindari Atau yang pasti harga pakan pabrikan yang dijual di toko-toko akan mengalami kenaikan teman-teman Nah kenaikan bahan baku pertama disebabkan oleh kelangkaan jagung Meskipun kita sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah negara agraris Tetapi masih sangat sulit untuk mendapatkan stok jagung teman-teman Selain harga jagung yang mahal saat ini stok jagung juga sangat terbatas Dikarenakan jagung juga sebagai bahan pokok kebutuhan manusia teman-teman Jadi antara manusia dan ternak ini sangat berebut untuk penggunaan jagung teman-teman Nah hal ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya Lumbung jagung di luar pulau Jawa seperti Makassar, Gorontalo, dan Lampung juga mengalami kelangkaan jagung 50% kebutuhan pakan berasal dari jagung Sehingga kesulitan ini akan berdampak pada proyeksi harga pakan yang dijual di toko-toko teman-teman Jagung yang didapat juga sebagian besar memiliki kadar air yang lebih dari 18% Sehingga perlu kos atau biaya yang lebih untuk memperbaiki kualitas jagung teman-teman Nah kita tahu bahwa apabila semakin tinggi kadar air dari bahan baku pakan Maka kualitas dari pakan tersebut juga akan semakin menurun teman-teman Faktor kedua yang menyebabkan harga pakan menjadi naik adalah Kelangkaan tepung bungkil kedelai teman-teman Atau SBM, Soy Bean Mill Harga SBM atau harga tepung bungkil kedelai ini Juga mengalami kenaikan dari negara-negara asal Terutama dari USA, Argentina, dan Brazil teman-teman Ketahui belakangan ini kebutuhan lokal dari negara-negara tersebut juga mengalami kekurangan Sehingga menyebabkan akses ekspor ke negara lain berkurang teman-teman Nah jadi di negara-negara tetangga teman-teman Seperti Amerika, Argentina, dan Brazil Kebutuhan dari SBM untuk pakan ternak juga semakin tinggi teman-teman Nah di Indonesia sendiri membutuhkan ekspor Soy Bean Mill atau tepung bungkil kedelai Sebesar 4,45 juta Menjadikan negara importer terbesar ketiga di dunia teman-teman Nah ini merupakan faktor dan penyebab Dari kelenaikan harga pakan yang dijual di toko pakan teman-teman Nah mungkin kita sebagai peternak kecil, peternak bebek pedaging teman-teman Harus kreatif dan bisa memanfaatkan hasil dari limbah Ataupun hasil olahan-olahan makanan Yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan pakan bebek pedaging teman-teman Meskipun peternakan unggas terkenalnya dengan Peternakan yang ketergantungan pakan pabrikan teman-teman Seperti ayam pedaging ataupun ayam petelur Tetapi menurut saya pada peternakan bebek pedaging ini Ternak bebek masih belum begitu ketergantungan dari pakan pabrikan teman-teman Atau kita bisa memanfaatkan hasil dari limbah pertanian Atau hasil limbah dari pengolahan makanan Nah sehingga coba kita cari-cari sumber bahan pakan yang bisa kita manfaatkan teman-teman Mungkin di daerah teman-teman ada pengolahan tahu Ataupun produk-produk makanan seperti limbah sosis ataupun nugget Itu sangat bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakan teman-teman Meskipun kita tidak bisa 100% menggunakan pakan campuran sendiri Tetapi setidaknya kita sudah bisa untuk menekan biaya dari anggaran pembelanjaan pakan teman-teman Apabila pakan atau biaya pakan sudah berhasil kita tekan menjadi lebih rendah Yang pasti nanti akan mengakibatkan pada hasil atau keuntungan saat kita panen teman-teman Nah mungkin cukup sekian video kali ini Apabila ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar Karena apabila kalian nyukai video ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.